Putri Ariyani Menjadi Salah Satu Kontestan America's Go Talent 2023 Asal Indonesia Saat audisi, Putri Ariyani tampil cantik menggunakan blazer berwarna hitam yang dipadukan dengan hijab berwarna putih Sebelum menunjukkan bakatnya di hadapan para juri, Sofia Vergara sempat menanyakan apa mimpi dari Putri Ariyani Kemudian Putri menjawab bahwa ia ingin menjadi diva besar seperti Whitney Houston dan memenangkan Grammy Awards Putri Ariyani juga menginginkan bisa memenangkan America's Go Talent Saat audisi America's Go Talent 2023, Putri Ariyani membawakan lagunya sendiri yang berjudul Loneliness Lagu tersebut bercerita tentang kekecewaan seorang wanita yang ditinggal pacarnya saat sedang sayang-sayangnya Penampilan Putri Ariyani saat audisi mampu mengesankan para juri dan penonton Bahkan Simon Cowell sampai naik ke atas panggung dan menghampiri Putri Ariyani karena benar-benar sangat menyukai suaranya Simon Cowell pun menginginkan Putri Ariyani bernyanyi sekali lagi Untuk penampilannya yang kedua, Putri Ariyani menyanyikan lagu Sorry Seems To Be The Hardest Word milik Blue featuring Elton John Selama Putri Ariyani bernyanyi, Simon Cowell sangat menikmati penampilan peserta dari Indonesia tersebut Begitu juga dengan penonton yang sangat excited Putri Ariyani pun mendapatkan standing ovation dari para juri Sophia Vergara mengatakan Putri Ariyani seperti malaika Dan penonton hingga sampai meneteskan air mata karena terharu dengan penampilan Putri Ariyani Kejutan luar biasa datang dari Simon Cowell Setelah memberikan komentar pujian, tak disangka-sangka ia pun memberikan golden buzzer untuk Putri Ariyani Ini merupakan sebuah sejarah Dimana untuk pertama kalinya peserta Amerika Sego Talent dari Indonesia Mendapatkan golden buzzer dari juri utama yaitu Simon Cowell Dan Putri Ariyani pun berhak langsung tampil di babak live show tanpa harus ikut babak audisi lainnya Sebagai informasi tambahan, Putri Ariyani merupakan penyandang disabilitas netra Ia dinyatakan tidak bisa melihat saat usianya 3 bulan karena kondisi retina of premature yang dialaminya Meski penyandang disabilitas netra tidak membuatnya patah semangat Ia memiliki bakat bermusik yang luar biasa Dan terus berusaha mengasah bakatnya menjadi lebih baik Putri Ariyani merupakan pemenang Indonesia Sego Talent di tahun 2014 Ia sempat merilis album yang diberi nama Melihat Dengan Hati Wah, selamat buat Putri Ariyani atas pencapaiannya mendapat golden buzzer Amerika Sego Talent Semoga kompetisinya berjalan dengan lancar ya Dan buat teman-teman, mari kita dukung terus perjalanan Putri Ariyani di Amerika Sego Talent 2023 ya Oke, Lidio Ito itu tadi pembahasan seputar Putri Ariyani yang mendapatkan golden buzzer Amerika Sego Talent 2023 Semoga informasinya bisa menambah pengetahuan kalian Mohon maaf kalau ada salah kata Jangan lupa subscribe channel youtube aku ini E-D-M ya Follow juga instagram aku Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik menu super thanks yang ada di bawah video ini ya Lidio Ito Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Auf Wiedersehen